Baik, sahabat soleh, sahabat netkom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi bersama saya, Ahmad Kedaus, dalam program netkom hari ini. Sahabat netkom, insiden percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden dan juga calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjadi pada Sabtu, 13 Juli kemarin. Donald Trump ditembak saat dirinya berkampanye di Pennsylvania. Nah, aksi brutal ini dilakukan oleh seorang penembak hitru berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Brooks, yang tinggal 35 mil dari lokasi penembakan. Nah, Thomas Matthew Brooks sendiri dilaporkan tewas, usai ditembak oleh tim secret service-nya AS. Nah, akibat insiden ini salah satu pengunjung kampanye Trump tewas dan dua lainnya terluka. Trump juga ikut mengalami luka di sekitar telinga atas kejadian ini, namun tidak tergolong luka berat ya, Ahmad Kedaus. Nah, hal ini juga tidak sempat, tidak membuat Trump terguncang juga ya. Bahkan saat berjalan dikelilingi oleh tim pengawalnya, saat menurut panggung untuk menuju ke mobil, Trump sempat mengepalkan tangannya, mengkandakan bahwa dia masih kondisinya sehat gitu ya. Nah, aksi percobaan pembutuhan yang dialami Donald Trump sontak membutuhkan sejumlah tanda tanya. Nah, berkaitan siapa dalam dibalik aksi tersebut, apakah motif dari pelaku, dan apa yang lebih dalam lagi, apakah ini ada kaitannya dengan politik di Amerika Serikat. Ya, kebetulan Trump dan Cuba ini sedang bersaing untuk maju di pemilu Amerika Serikat. Nah, untuk membahasnya, kita sudah kedatangan tamu Pak Tepu Reza, pengamat hubungan internasional dari Bunga Perintah, Pak Jajaran. Terima kasih Pak Reza atas waktunya, Pak. Selamat sore. Terima kasih Medkom atas amanah ini. Terima kasih. Ya, Pak. Kita langsung aja, Pak. Soal yang lagi rame sekarang nih, kemarin, calon Presiden AS ya, Donald Trump lagi kampanye, tiba-tiba ada suara tembakan, dan akhirnya ramai beritanya. Ada luka juga di sebelah, telinga sebelah kiri ya, Donald Trump sempat pelipisnya terkena tembakan. Nah, ini rame, Pak. Nah, kalau dari Pak Reza sendiri melihatnya fenomena ini, karena kan lagi rame ada pertarungan pilpres ya di sana. Nah, ini tiba-tiba lagi kampanye terus ditembak, ini kan banyak bola liar yang akhirnya dugaan-dugaan muncul. Nah, kalau dari Pak Reza, apa yang dilihatnya dari aksi ini? Terima kasih Medkom. Memang kalau kita perhatikan sejarah Amerika Serikat ya, negara ini kan sudah mengalami pembunuhan atas Presiden mereka kan, dan juga percobaan pembunuhan kan. Kalau kita perhatikan sudah dilakukan atas tokoh seperti Abraham Lincoln tahun 1865, kemudian James Garfield tahun 1881, kemudian William McKinley tahun 1911, dan John F. Kennedy tahun 1963. Jadi, ceritanya ini ada yang meninggal di lokasi terbuka, dan ada yang meninggal di lokasi tertutup. Ya, tentunya sebagai negara besar, Amerika Serikat sudah belajar dari hal ini kan. Kemudian setelah tahun 70-an, pernah kejadian atas Ronald Reagan. Jadi, tentunya hal ini mengundang pemikiran, kok negara besar tidak belajar gitu ya? Padahal, ini adalah skenario pertama ya. Mengapa negara besar tidak belajar dari pengalaman buruknya di masa lalu? Padahal dia dikenal sebagai negara punya kemampuan teknologi, intelijen, kemudian penggalangan massa, kemudian pengrekrutan warga negara untuk tujuan-tujuan keamanan, ada Federal Bureau of Investigation, ada Central Information Agency yang bergerak di luar negeri, FPI di dalam negeri, dan ada Homeland Security. Jadi, ceritanya versi pertama, media massa, kita bisa menganggap bahwa ada kelemahan di sektor intelijen. Kedua, adalah tokohnya ini sendiri kan, Thomas Matthew Crookes. Nomor 2, anak muda kan, usia 20 tahun. Dan ternyata beliau ini adalah penembak JITU. Penembak JITU dari jarak sekitar 150 meter di sisi jam 3 dari Trump, dari sisi kanan Donald Trump. Ya, kebetulan pada saat itu, sepersekian detik sebelum tembakan itu sampai, Donald Trump menoleh kan. Dan ternyata Tuhan berpihak pada Donald Trump sehingga tidak tembus kepada otak. Kalau tembus ke otak itu sudah wassalam kan. Jadi, Trump patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan umur yang lebih panjang begitu ya, walaupun umur dia 78, dan sayangan beliau 81. Skenario ketiga dalam kalangan masyarakat, apakah ini betulan nembak, atau ini adalah sengaja dipelesetkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat risiko yang terjadi adalah ini benar-benar terarah loh ini. Dan hanya campur tangan Tuhan yang bisa membuat Trump tetap selamat ya. Jadi, saya berpikir, ini bukan hoax, ini bukan, ini suatu kesengajaan, cuman salahnya, salahnya ya, ada satu detik-detik kritis, di mana masyarakat itu melihat di atas gedung itu, sekitar 100 meter, 150 meter dari podiumnya Trump, itu ada pergerakan manusia kan. Pergerakan manusia mencurigakan, dan mereka berteriak, tapi aparatur keamanan mendiamkan gitu. Mendiamkan, apakah mereka ini sangat percaya diri, atau menganggap bahwa itu pengalihan isu oleh orang-orang sekitar Trump. Mungkin untuk ingin salaman dengan Donald Trump kan, untuk ingin ikut naik ke panggung, tapi ternyata benar. Dan setelah kejadian itu, baru tim counter terorisme mereka mengejar pelaku tersebut. Cuman sayangnya, tidak ditangkap hidup-hidup gitu, atau tidak dilumpuhkan. Dengan demikian, masyarakat dunia masih berpikir-pikir, ini kenapa sampai dimatikan gitu kan. Padahal kan, kalau tim dari counter terorisme Amerika Serikat itu, benar-benar qualified, ya cukup dilumpuhkan kan. Tangannya, tangannya, kemudian pergelangan tangannya, kakinya, sehingga tidak mematikan, sehingga dengan demikian, publik bisa mengetahui persis, apakah ini tindakan sendirian, teroris yang sendirian, atau teroris yang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan tertentu di dalam dan luar negeri. Dan hebatnya kan Amerika Serikat tidak menyebut ini teroris kan. Dan kemudian, oke lah, ketahuan namanya, ketahuan pasti ketahuan sidik jarinya, dan dengan cepat, pemerintah Amerika Serikat, melakukan pendalaman. Persis seperti yang diperintahkan oleh Presiden Joe Biden kan. Beliau dalam menit-menit pertama itu, langsung memberitakan aparatur keamanan nasional, untuk melakukan pendalaman. Dan untuk menyelidiki, menyelidiki sampai ke akar-akar. Di sini saya melihat bahwa, ini bukan main-main. Ini pemerintah Amerika Serikat, benar-benar, menyelidiki hal ini dengan sungguh-sungguh, dan ini benar-benar kejadian betulan. Jadi cuman tidak terdeteksi oleh aparatur keamanan di Amerika Serikat. Nah ini kan suatu keteledoran. Karena idealnya, kalau seorang Presiden berada di alam terbuka, itu kan tentunya harusnya ada anjing-anjing pelacak yang berkeliaran. Ada drone, ada drone yang mengitari drone-nya, jangan hanya satu, tapi sampai sepuluh gitu kan, ukuran-ukuran kecil, mengitari, dan kemudian melakukan monitoring, melakukan surveillance, kemudian dikoordinasikan dengan state, dengan namanya itu secret service. Tidak kejadian. Media masa Amerika Serikat tidak menyebut adanya drone, tidak menyebutkan adanya coordinated patrol, tidak menyebutkan adanya pengamanan di wilayah-wilayah sekitar 100 meter persegi. Padahal idealnya, kepolisian itu sudah melakukan sterilisasi atas wilayah tersebut. Dan di tiap-tiap zona, misalnya tiap kelipatan 10 meter persegi itu ada. Ada pengamanan khusus, secara elektronik, dan juga secara fisik. Tapi ini tidak terjadi. Sehingga wajarlah jika masyarakat berpikir, apakah ada unsur kelengahan, atau unsur kesengajaan, atau unsur kebetulan. Dan ini maklum di Amerika Serikat ini kan media masanya termasuk nomor wahid di dunia kan. Mereka menggunakan semua jalur komunikasi. Saya perhatikan ABC sudah melakukan penelitian, Associated Press juga, CBS sudah, CNN juga, kemudian Fox dan NBC News sudah. Dan tentunya kan mereka punya penelitian yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ya kita tunggulah sekarang. Pemerintah Amerika Serikat memberikan suatu keputusan. Dan cuman salahnya, sayangnya ya alangkah bagusnya kalau penelitian ini, pendalaman ini oleh pemerintah Amerika Serikat ini, lebih cepat lebih baik ya. Sehingga masyarakat tidak menduga-duga ya. Kalau ini berlarut-larut, orang akan berpikirkan, siapa kekuatan di dalam negeri yang mengganggu kan. Kemudian juga siapa kekuatan di luar negeri yang terlibat. Karena operasi sniper yang secanggih ini, ini tentunya kan tidak mudah memuat perencanaan yang lama kan. Memuat perencanaan yang pelik. Memuat teknik-teknik pengelabuhan yang dahsyat kan. Kemudian juga tentunya senjata itu sudah disiapkan. Laras panjang loh ini. Tentunya kan disiapkan dengan sangat hati-hati sekali. Dan untuk itu sampai kebobolan ya, masyarakat layak mendapatkan jawaban yang final dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Ini menjadi alarm juga ya Pak buat keamanan. Terutama bagi pihak keamanan Amerika Serikat gitu ya. Terutama untuk menjaga dua kandidat calon presidennya ini. Karena kan kalau saya lihat jaraknya cuma 100 meter. Ini kan harusnya ada perimeter. Tadi juga Pak Reza udah bilang ada perimeter-perimeter khusus yang sudah dilakukan gitu ya. Untuk mensterilisasi lokasi tempat kampanye dan lain sebagainya. Kalau di dalam negeri sendiri berarti di Amerika sendiri kalau Pak Reza melihatnya memang terjadi ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu di publik sangat muncul ya Pak ya. Dan tendensinya lebih kemana nih Pak? Jadi untuk implikasinya ke pemilihan presidennya nanti apakah ini menguntungkan, condong menguntungkan Trump atau lawan politiknya? Yang publik lihat itu kan sepersekian detik sebelum Trump merunduk itu ada pamflet di belakangnya kan. Judulnya You are fired. Artinya Anda ini dipecat gitu kan. Ya sekarang siapa yang dipecat? Ya tentunya pemerintahan Biden akan melakukan penelitian mendalam dan tidak mustahil. Ini kena malukan loh. Akan ada institusi-institusi yang di... Ya kalau kasarnya kita sebut dipecat, tapi mungkin dengan bahasa halus di... Jadi ada misalnya mereka bisa mengatakan ini adalah promosi horizontal digantikan karena sudah cukup waktu. Tapi terserah deh. Pokoknya akan ada yang tergeser dari jabatannya sekarang kan. Dan saya perhatikan ya di Amerika Sekarang itu ada 17 lembaga intelijen begitu. 17 ini yang paling terkenal ya CIA, Central Intelligence Agency, kemudian ada FBI, Federal Bureau of Investigation, dan ada juga yang namanya Homeland Security. Dan kemudian kementerian-kementerian teknis punya dinas intelijen sendiri. Misalnya kalau kita punya bakamlah di sana namanya Coast Guard. Kemudian angkatan bersenjatanya ada Army Intelligence, ada Navy Intelligence, kemudian ada Air Force Intelligence. Kemudian juga di ruang angkasa dia punya namanya Space Force Intelligence. Jadi nggak main-main. Kemudian ada juga di ruang angkasa namanya National Geospatial Intelligence Agency. Jadi lengkap dia sebenarnya punya lembaga intelijen. Ada, laut, udara, dan juga ruang angkasa. Kenapa bisa terlihat selah? Ini yang harus diselidiki secara mendalam. Dan saya sangat berharap ya penelitian forensik atas tokoh namanya Thomas Matthew Crookes. Ini benar-benar tuntas. Kalau nggak, publik akan berpikir-pikir. Karena secara teknologi, Amerika Serikat itu cukup dengan sebuah nama, dia bisa tahu dengan cepat. Telepon apa yang dia pakai, kemudian sosial media apa yang digunakan, kemudian kalaupun ada webinar-webinar dengan siapa dia bergerak, kemudian ke luar negeri dia kontak siapa. Itu kerjaan CIA di luar negeri dan kerjaan FBI di dalam negeri itu tidak sulit. Bahkan kita sendiri, kalau misalnya mau ke Amerika Serikat, kita cukup mengatakan misalnya, saya dari Medcom ingin berkunjung ke Washington DC, terus kemudian melihat pasar malam misalnya kan, itu dia langsung tahu. langsung dia ambil foto kita dari layar. Jadi, sebenarnya ini merupakan satu anomali dalam sejarah perlindungan Presiden di Amerika Serikat. Oke, apalagi kalau saya perusahaan tadi lihat berita juga kan, Kepala Secret Service dia juga bilang, Lahi masih terus dilakukan investigasi terhadap si Pemaskan itu Kruks ini. Dan sejauh ini yang baru terungkap kan usianya 20, merupakan mantan anggota militer, penembak gitu, dan merupakan simpatisan partai Republik yang notabene partainya Donald Trump. Nah, ini kan cukup unik gitu ya Pak, partai yang mendukung Trump, yang malah nembak, malah partai yang mendukungnya. Ini kan agak sedikit sukar dipercaya gitu Pak, kita mendengarnya gitu ya. Apakah terjadi juga hal-hal seperti itu? Bisa melihat ini sebagai keberhasilan Mr. Kruk ini melakukan pengelabuhan. Karena dengan mengidentifikasikan diri, dekat dengan partai Republik ya, nantinya dia akan bergerak, akan bergerak dari lokasi awal ke lokasi akhir dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti hidup partai Republik, hidup Trump, kita menang, kayak-kira seperti itu kan, kita menang mutlak, ayo kalau Anda masih belum jelas, kira-kira belum jelas, pilihannya kemana, Anda swing voter, pilih Republik Donald Trump aja deh. Mungkin dengan bahasa-bahasa begitu kan membuat aparatur intelijen di lapangan merasa fikir ini bukan orang yang berbahaya kan. Dan mungkin pada saat yang sama senjata sudah disiapin sejak lama kan. Nah disinilah kelemah, kembali kelemahan Secret Service, tidak melakukan pengecekan atas gedung-gedung yang ada di sekitar itu. Saya tidak melihat adanya helikopter, saya tidak melihat adanya drone, juga saya tidak melihat adanya apapun drone itu kan bisa bergerak dengan sangat cepat. Jisontal, vertikal, kiri, kanan, utara, selatan, barat, dan baratnya pun dengan sangat cepat kan. Asal dikendalikan dengan benar di bawah, dan drone itu juga bisa memonitor siapa menyebut kata kunci apa, dan untuk itu cepat dilumpuhkan kan. Ya sudah, Nasus sudah menjadi bubur, tapi ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang secara psikologis menguntungkan Donald Trump loh. Ya, kalau saya lihat... Dia diuntungkan dengan situasi ini. Ya, kalau saya lihat dari pemberitaan atau perbincangan netizen ya di ruang publik gitu Pak, ini kalau banyak netizen yang menurut saya kalau ini memang dari dalam gitu, ancaman yang datang dari dalam, bukan dari luar gitu, bukan dari luar pemerintahan Amerika Serikat, tapi dari dalam sendiri. Nah, memang kalau Pak Tengku sendiri melihatnya seperti itu nggak sih? Kalau ini memang ancamannya lebih besar dari dalam nih? Ya, ini tantangan Amerika Serikat kan untuk membuktikan bahwa ini adalah operasi dari dalam. Operasi senyap dari dalam kan. Ya, cuman kalau kita mendalami dalam praktek-praktek intelijen, maka tidak terbuka kemungkinan ini adalah satu istilahnya itu iceberg kan. Puncak gunung es dari suatu misteri yang terjadi di Amerika Serikat kan. Misalnya begini, walaupun Presiden Kennedy itu sudah dibuktikan kan, tahun 1963 itu dibunuh oleh seseorang dengan namanya Lee Harvey Oswald kan. Tapi kan ada suatu dokumen yang membuktikan itu namanya Warren Commission. Walaupun dokumen setebal 500 halaman ini sudah tuntas, tapi kan sampai sekarang orang masih mereka-reka. Apakah ada kekuatan-kekuatan yang bermain di belakangnya? Kemudian juga tidak salah orang mereka-reka, apakah tidak mustahil sebenarnya ada kekuatan yang mencoba memang melumpuhkan Donald Trump dan misinya gagal kan. Karena Trump ini mau nggak mau banyak musuh di dalam dan luar negeri kan. Misalnya pada saat beliau dulu menantang Presiden Obama, beliau mengatakan terus terang, Obama itu, maaf, saya menggunakan referensi dari media masa, mengatakan stupid kan. Stupid itu bodoh kan. Kemudian dia katakan juga pemerintahan Obama itu tidak bisa menghadapi Cina secara benar. Kemudian tim negosiator Obama itu tidak qualified sehingga kalah oleh tim negosiator Cina. Kemudian dunia usaha Amerika Serikat itu bobrok karena tidak berhasil menciptakan kualitas barang dan harga yang tepat untuk produk-produk Amerika Serikat sendiri. Beliau mengatakan dulu Amerika Serikat produksi windows untuk apartemen untuk kondominium, untuk apartemen itu ada produk dalam negeri dari negara Alabama, North Carolina, dan Oregon kan. Kemudian kenapa sih produk dalam negeri kalah oleh produk Cina? Ya berarti kan Cina, harus diakui Cina itu berhasil menguasai hukum internasional, aturan-aturan WTO, dan juga aturan-aturan pengiriman barang dari Cina ke Amerika Serikat. Tentunya akan banyak pihak-pihak yang kupingnya itu merah dengan statement Donald Trump. Kemudian juga seringkali beliau mengkritik Joe Biden dengan kata-kata yang memalukan, yang istilahnya menunjukkan bahwa ini orang tua, ini orang tidak qualified, ngobrol saja, nggak benar, nanti kalau nanti berdebat sama saya, nggak usah pakai moderator deh. Akan ketahuan siapa yang jagoan. Jadi tentunya akan banyak pihak-pihak dalam negeri yang ngambek atas perilaku Trump. Itulah Trump, ya. Jadi, tidak tertutup kemungkinan. Jadi, kalau kita berpikir dengan teori, namanya teori, apa sih namanya? Aduh, ada teori yang, teori terbalik gitu ya. Konspirasi, ya. Ya, dapat diterima ada kelakuan di dalam negeri. Oke. Kalau kita melihat dari teori konspirasi, Trump juga banyak musuh di luar negeri. Tentunya mereka berpikir, tidak tepatlah Amerika Serikat dipimpin oleh seseorang yang punya semangat, istilahnya itu ini, mereka secara teori itu namanya hawk dan dove. Hawk itu burung yang terbang untuk nyerang, tapi dove yang terbang untuk damai. Teori konspirasi ini akan berjalan untuk waktu jangka panjang, tapi tentunya tim kampanye dari Donald Trump akan mencoba semikian rupa, dan juga tim kampanye dari Joe Biden akan mencoba semikian rupa untuk mengatakan bahwa ini adalah murni kriminal. Misalnya, sekarang kan, kalau kita pecah masyarakat Amerika Serikat, mereka kan terbagi kan pada usia 18 sampai 29. Rata-rata tahu Trump. Kemudian usia 30 sampai 44 tahu Trump, tapi usia 45 sampai 64 itu sangat mendukung Trump. Dan usia 65 sangat mendukung Trump. Karena mereka melihat semasa Trump itu tidak ada serangan dari Rusia ke Ukraina, kemudian tidak ada krisis di Timur Tengah, kemudian juga reputasi Amerika Serikat tetap di atas, tidak lembek, dan tidak ada pasar-pasar Amerika Serikat yang dikuasai oleh Cina. Kira-kira begitu kan? Dan sekarang Partai Republik dan juga Partai Demokrat sedang mencoba menggalang sekarang. Bagaimana kelompok-kelompok swing voters ya? Walaupun kecenderungannya Trump itu memang sedang naik down ya, tapi tentunya ada swing voters, mereka kelompok-kelompok yang memerhatikan pemerintahan itu secara khusus, misalnya kelompok lingkungan hidup. Itu ada paguyubannya. Kelompok LGBT ada kelompoknya, ada paguyubannya. Kelompok pemerhati ras manusia ada. Kelompok pemerhati kesehatan ada. Kemudian kelompok yang mengkritisi penggunaan senjata itu ada di semua negara bagian dan ada di berbagai kelompok usia. Jadi sedang dilakukan penyadaran umum bahwa 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 yang terjadi sekarang adalah tindakan kriminal dan masing-masing bertahan dengan kekuatan kelompok-kelompok sosial masing-masing. Kayaknya begitu deh. Oke, sekarang kita ngomongin dampaknya ini Pak. Ini kan penyelidikan sedang dilakukan oleh sekretensi segala macam mudah-mudahan akhirnya segera teruncap agar kita semua tahu jelas terang-beneran apa motif dibalik penembakan itu. Nah, ini kalau melihat dampaknya setelah insiden itu, ini kemungkinan akan terjadi nggak polarisasi pemilu di Amerika Serikat nanti? Saya pikir kalau kita lihat kecenderungan dari Twitter ya, kecenderungan dari media-media sosial yang berlaku di Amerika Serikat ya, saya perhatikan justru reputasi Trump itu menaik. Jadi para swing voter yang selama ini belum menentukan sikap itu merasa ibah pada Donald Trump, merasa semakin percaya kepada Donald Trump dan melihat ini tokoh sudah ditembak sekalipun tidak mempan kan, meleset pelurunya. Berarti Tuhan melindungi dia kan. Pada saat yang sama orang juga memonitor, masyarakat juga memonitor bagaimana Trump di rumah sakit kan. Dari menit ke menit ternyata beliau sembuh secara alami ya, tidak ada operasi. Kemudian orang tidak mendengar bagaimana apa yang dikatakan oleh dokter atau kepala rumah sakit. Tapi mereka melihat Trump itu makin sehat. dan tentunya pada saat orang melihat Trump itu makin sehat, mereka membandingkannya dengan Joe Biden yang makin sepuh. Walaupun usia mereka hanya beda 78 banding 81, hanya beda 3 tahun. Tapi kelihatan kan, sedikit lebih mudah, tapi sangat bahasa sunanya itu jag-jag war ringkas. Sangat urat-kawat tulang besi. Seperti begitulah. Ini Donald Trump dan layak dia memimpin Amerika Serikat dan lebih berkualifat dari presiden yang sekarang. Jadi kira-kira ini adalah image yang ada di Amerika Serikat saat ini. Berarti itu malah ini keciden ini membuat Trump itu pamurnya malah lebih naik ya. Kemungkinan untuk menang lebih besar gitu ya Pak? Ya, saya perhatikan begitu. Dan memang ini yang kalau saya berbicara dan berbagai kalangan ya di dalam dan luar negeri. Kemudian kalau di luar negeri itu dan kalangan pemerintah, kalangan oposisi, kalangan NGO, kalangan LSM, kalangan media massa, mereka ngeri nih dengan seorang Trump ini. Karena Trump ini kalau berbicara itu sangat to the point dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan sehingga membuat masyarakat berada di belakang beliau. Dan ini memang idealnya suatu pemerintahan itu didukung masyarakat dan bagi sebagian negara mereka tidak begitu suka kalau Amerika Serikat dipimpin oleh seseorang yang karismatis, yang ideologis, kemudian yang birokratis. Dan Trump ini punya kemampuan berunding langsung dengan pemerintah negara manapun loh. Dan Trump tidak sungkan-sungkan datang kepada suatu perundingan internasional dengan memimpin delegasi Amerika Serikat, kemudian setelah salaman dengan kepala negara, dia tidak sungkan-sungkan mendatangi tim negosiasi dari negara lawan. Dan dia punya kemampuan ini, orator yang tinggi dan membuat berbagai pihak itu nyalinya menyusut kalau lihat Trump gitu. Ini adalah karunia Tuhan dari seorang pemimpin yang punya karisma luar biasa, punya aura yang sangat kuat, dan punya kemampuan retorika yang luar biasa. Jadi yang beruntung itu adalah ini, tim istana, mereka hanya cukup memberikan satu, lima atau sampai tujuh statement, dan Trump bisa melakukan improvisasi. Sehingga pidato dia itu seringkali, pidato Donald Trump seringkali di luar konteks. Dan Trump juga pintar menggunakan statement, misalnya pagi-pagi dia bermain dengan Twitter, kemudian siang-siang dengan Twitter yang lain, kemudian sore hari dia biarkan kementerian teknis bikin statement, dan terakhir dia yang bikin statement. Jadi dengan demikian Trump punya kemampuan menguji perilaku masyarakat di dalam luar negeri atas kebijakan yang akan dibuat oleh Amerika Serikat. Dan terus terang sangat-sangat berkualitas, pemimpin yang sangat berkualitas, dan pemimpin yang memahami hal-hal teknis. dan tentunya bagi sebagian masyarakat, ini plus dan sebagian juga minus. Tentu ada plus minus-nya lah ya. Namanya terbagi dari dua tubuh gitu ya. Nah ini kalau kita menyoroti dampak ekonominya nih Pak, ini terhadap, apalagi kita terhadap di SHG kita nih Pak, ini kan kalau kita lihat nih dolar mulai menguat nih, dan apakah dampak dari disiden penembakan ini bisa menggaguh situasi ekonomi di Amerika terhadap, memang pergerakan pergerakan dolar itu kan bukan hanya indikator ekonomi saja kan, tapi indikator stabilitas pemerintahan yang dibangun, kemudian indikator dari stabilitas kabinet yang terwujud, dan juga komitmen dia atas berbagai perjanjian-perjanjian internasional, dan juga keterlibatan pemimpin untuk secara langsung mengendalikan isu. Ini ada indikator yang biasa digunakan sehingga bisa menaikkan rating kan. Kita lihat misalnya tahun 98, 99 kan Pak Habibie langsung datang kepada inti masalah kan, langsung meyakinkan kalangan Uni Eropa, kemudian dengan kebijakan yang jelas untuk investasi, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan good corporate governance, itu bisa meyakinkan berbagai kalangan di Eropa, sehingga rupiah itu drastis turun dari 16.750 menjadi sekitar 7.500. Saya pikir Trump juga bisa melakukan hal yang sama, sehingga dia bisa menciptakan fondasi ekonomi yang sangat bagus di Amerika Serikat, dan tentunya sebagai seseorang dengan latar belakang industri kan, Trump sangat mengerti ekonomi, Trump sangat mengerti hukum ekonomi internasional, Trump sangat mengerti bagaimana melihat neraca perdagangan dan neraca pembayaran Amerika Serikat, Trump mengerti sekali, dan Trump nggak bisa dikebulin, dan Trump yang sangat optimis, Trump dengan bahasa-bahasa teknis dan bahasa-bahasa yang memukau, itu bisa meyakinkan berbagai kalangan, sehingga dolar Amerika akan tetap kuat, dan juga yang bikin takut itu negara-negara yang selama ini terdampak oleh persaingan antara Amerika Serikat dan China. Banyak negara-negara yang misalnya dengan sangat terpasang memindahkan usaha mereka dari China ke berbagai negara, terutama negara Asia Tenggara dan juga negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, dan untuk itu Trump bisa mengatakan persaingan kami dengan China tetap berjalan terus sepanjang China tetap taat pada hukum internasional dan tidak melakukan dumping misalnya, dan tidak melakukan pelanggaran HAM. Dan untuk itu tentunya sudah bikin gelisah kan perusahaan-perusahaan besar yang investasi di China, walaupun China berusaha melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjadikan investasi tersebut tetap bertahan kan. Dan Trump cukup misalnya melirik negara-negara tertentu, bikin telepon kepada kepala negara di Asia dan tidak mustahil investasi Amerika, investasi Uni Eropa yang ada di China akan singgah ke negara-negara yang dilirik oleh Trump tersebut. Dan Trump tidak suka-suka melapon presiden di negara-negara di dunia mengatakan Anda siap nggak nih ada perusahaan Amerika yang mau pindah dari China ke negara-negara Anda. Dan tentunya dia akan minta konsesi dong. Biasa konsesi terpajakan, konsesi grace period, masa pembayaran tenggang waktu, kemudian syarat-syarat tetap lola yang baik, syarat-syarat sustainable development goals yang harus dipenuhi oleh negara-negara tertentu. Dan Trump sanggup melakukan itu. Dan Trump bisa memberikan waktu. Oke deh, dalam waktu satu hari ini saya harap sudah ada keputusan positif dari negara Anda. Kalau tidak, saya tidak bisa melawan kalau usahawan saya mau pindah ke negara lain. Misalnya kan, dia bisa bicara gitu dengan seorang presiden dan sesama presiden di negara ASEAN tentunya bersaing agar foreign dark investment itu nyasar ke negara mereka. Jadi dengan cara begitu Trump bisa membuat negara-negara ASEAN itu saling bersaing satu sama lain, kemudian juga dunia usahanya agak tunduk dan memberikan konsesi lebih lanjut pada usahawan-usahawan dari industrialis-industrialis dari Amerika Serikat. Dan ini yang membuat dunia berdebar-debar karena terus terang kepala-kepala negara, kemudian oposisi-oposisi, itu nggak tahu apa yang akan dilakukan. Apa yang Trump bisa lakukan. Trump bisa saja dalam jangka pendek melakukan negosiasi ulang dengan Cina, kemudian terkesan dia lunak terhadap perilaku Cina di Laut Cina Selatan, perilaku Cina terhadap Taiwan. Tapi pada saat yang sama, seorang Trump diamnya saja sudah membuat dunia ngeri. Apalagi kalau dia sudah membuat suatu statement. Statement yang pagi hari dites lewat Twitter, siang dites lagi lewat Twitter, dan sorry ada statement lagi kementerian teknis, dan malam baru dia mengeluarkan suatu instruksi. Jadi, kita harus bukan mewaspadai, tapi harus sangat mempertimbangkan perilaku internasional Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan. Pak Reza, ini mungkin terakhir Pak. Ini kalau kita melihat dari, ini kita diluar bicara soal insiden penembakan, tapi kita melihat sosok dua calon kandidat Presiden Amerika Serikat ini di mata dunia. Kalau Pak Reza sendiri menangkapnya dari kacamata Pak Reza ini antara Joe Biden dan Donald Trump, siapa yang diharapkan pemimpin-pemimpin di dunia ini untuk terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat? Bagi negara yang sedang head to head dengan Amerika Serikat seperti Rusia dan Cina, itu tentunya mereka tidak akan berbicara secara terbuka. Karena mereka akan berbicara bahwa mereka menghargai keputusan politik yang dibuat oleh Amerika Serikat. Mereka tidak akan nyebut. Tapi kalau secara saya dalami, mereka lebih nyaman dengan Joe Biden. Karena Joe Biden itu secara kebijakan itu tidak neken. masih mengedepankan sisi-sisi istilahnya itu evolusioner. Kalau Trump itu berani revolusioner dalam suatu pembuatan kebijakan. Ini yang menakutkan. Misalnya dia mengatakan semua produk Cina datang ke Amerika Serikat, dia ngomong tahun 2014 ya, harus akan saya kasih pajak 300 persen. Ditanya oleh wartawan CNBC, akhirnya Anda akan ada perang dagang dong. Kenapa takut perang dagang? Justru dengan demikian dunia akan melihat siapa yang memiliki sistem tata kelola yang lebih baik. Tidak sungkan-sungkan berbeda pendapat dengan siapapun di dalam negeri dan di luar negeri. Dan tentunya hal ini membuat berbagai pihak sangat hati-hati dengan seorang Donald Trump. Dan dengan kondisi sekarang di mana masyarakat Amerika Serikat banyak, sekitar 35 persen mereka adalah swing voters ya. Sampai sekarang belum menentukan sikap. Bahkan sampai satu jam menjelang nyobos pun belum menentukan sikap. Dan biasanya dalam kondisi begini mereka akan melihat pemimpin mana yang memberikan motivasi, pemimpin mana yang berani berinovasi, dan pemimpin mana yang bisa berkomunikasi secara batin. Nah itu adalah tema. Baik, terima kasih banyak Pak Riza atas analisis-analisisnya. Semoga insiden ini segera terungkap ya Pak sehingga bisa menjadi jelas semua motif di balik semuanya dan tidak mengganggu stabilitas keamanan terutama di Amerika Serikat yang sedang bersiap untuk memilih presiden baru. Terima kasih banyak Pak Riza atas waktunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun.